Halo teman-teman atlm indonesia dimana saja berada semoga teman-teman selalu sehat dan dilibahkan banyak rejeki dan pastinya kali ini kita membahas kembali soal latihan sesuai dengan kisih-kisih kemanpan rb untuk penerimaan p3k cpns tahun ini kali ini kita membahas antikuanggulan mikologi klinik ketika laboratorium msds henhygien pembuangan limbah cair sedimen urin, paalemostasis, kelainan sel etrosit, dan kelainan sel darah semoga teman-teman dipermudah untuk menjawab soal-soal yang akan datang pada saat ujian seleksi dan mendapatkan kelulusan dengan nilai yang memuaskan nah kali ini kita bagian 45 channel atlm indonesia mari kita mulai dengan nomor 1 antikuanggulan antikuanggulan yang bekerja dengan cara mengikat kalsium sebagai senyawa komplek yang larut dapat digunakan untuk paalemostasis dan tidak toksis digunakan dalam transfusi darah adalah jenis antikuanggulan yang A, NA2, EDTA, yang B, NA3,8%, yang C, double oksalat kemudian yang D, heparin, atau yang E, natrium oksalat nah untuk jawabannya teman-teman disini kata kuncinya dia mengikat kalsium sebagai senyawa komplek yang kedua paalemostasis, kata kuncinya yang ketiga adalah didaktosis yang keempat untuk transfusi darah jawabannya disini satu-satunya adalah natrium citra 3,8% karena yang lainnya itu tidak cocok ya tidak baik untuk transfusi darah kemudian untuk paalemostasis juga tidak baik dan dia kerjanya beda-beda EDTA membentuk senyawa komplek yang larut juga tapi tidak baik untuk tubuh ya nah kita membahas sedikit mengenai natrium citrat atau strisodium citrat NA3 citrat antikuanggulan natrium citrat sering digunakan dalam bentuk larutan dengan konsentrasi 3,8% dan 3,2% cara kerjanya sebagai bahan yang isotonik dengan darah dan menjaga pembekuan darah dengan cara mengingat ion kalsium melalui gugus karboksilat dari senyawa ini membentuk ikatan komplek kelasi larut seperti pada gambar teman-teman bisa melihat ya jadi ionisasi natrium itu akan lepas digantikan oleh kalsium nah masih di natrium citrat ya pemeriksaan LED metode Westergren digunakan perbandingan 1 bagian natrium citrat 3,8% dan 4 bagian darah tabungnya tutup warna hitam untuk perjawaban hemostasis disini menggunakan konsentrasi 3,2% dengan perbandingan 1 bagian natrium citrat 3,8% 9 bagian darah sesuai dengan NCICLS ya disini nah untuk antikuanggulan ini karena tidak toksis maka memiliki keuntungan dia sering gunakan dalam unit rampusi darah dalam bentuk ACD acid citric dextrose jadi citrat ya asam citrat dia dan CPDA citric pospat dextrose adenin nah ini penggunaannya dalam kantong darah nanti darah ACD atau CPDA CPDA lebih unggul dibandingkan ACD nah kita pindah ke soal nomor 2 mikologi perhatikan gambar di sebelah yang berwarna biru bulat ya jadi disini jenis jamur tersebut adalah titik-titik yang ARIJOPUS SP yang BEBASIDIOBOLUS RANARUM kemudian yang C TRIKOPITAN MENTAGROFIT yang D. MALAZESIA PURFUR atau yang E MYKOSPORUM KANIS nah untuk opsi jawaban ini ini adalah BASIDIOBOLUS RANARUM TRIASnya dia bulat-bulat ya seperti itu mungkin agak miris seperti pentungan nah sedikit kita membahas ya BASIDIOBOLUS RANARUM penyebab adanya implamasi kronik atau penyakit granulomatosa yang biasanya berlokasi pada tungkai dada punggung atau pantat HIPA LEBAR 8-20 mikron kadang HIPA SEPTA bertambah banyak sebanding dengan produksi spora spora por pendek meluas membentuk daerah menggelembung kemungkinan spora bersel tunggal ya dan bagian dari sporo por ini disebarkan jadi kalau melihat seperti itu ya kalau melihat dari segi gambar nah lanjut lagi kita pindah ke soal selanjutnya soal nomor 3 K3 MSDS hal berikut ini yang terkait dengan fungsi MSDS ya MSDS ini material sapeti data set ya disingkat kecuali yang A mengetahui potensi bahan kimia kemudian yang B menerapkan teknologi pengendalian dalam melindungi pekerja kemudian yang C mengembangkan rencana pengelolaan bahan kimia di tempat kerja yang D merencanakan pelatihan pada pekerja yang langsung kontak dengan B3 atau yang E memberi informasi bahan biologi yang berbahaya jadi disini MSDS ini terkait dengan bahan kimia jadi tidak ada kaitannya dengan bahan biologi sehingga jawabannya yang tepat adalah yang E kecualinya nah kita sedikit ya membahas pil mengenai K3 MSDS MSDS ini material sapeti data set ya MSDS dokumen dibuat khusus tentang suatu bahan kimia mengenai pengenalan umum sifat-sifat bahan cara penanganan penyimpanan pemindahan dan pengelolaan limbah buangan bahan kimia tersebut nah biasanya ada dilengkapi pada apa namanya etiket atau brosur kitnya kemudian ada kode-kodenya ya pengetahuan ini akan dapat mendukung budaya terciptanya kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di laboratorium ya disini pastinya dan pastinya dengan pengetahuan ini maka petugas lebih berhati-hati demi menjaga keamanan dan keselamatan bersama di laboratorium nah kita pindah ke soal nomor 4 hand hygiene jadi disini cuci tangan ya tujuan dilaksanakan cuci tangan atau hand hygiene adalah titik-titik kecuali yang A memutus transmisi mikroorganism melalui tangan kemudian yang B menjaga kolonisasi patogen pada pasien kemudian yang C menjaga penyebaran patogen ke area perawatan lalu yang D menjaga infeksi yang disebabkan oleh bakteri patogen atau yang E menjaga kolonisasi dan infeksi pada petugas kesehatan yang tidak sedang bekerja jadi disini tujuan dilaksanakan cuci tangan itu yang bukan atau kecuali adalah yang E jadi disini opsinya benar menjaga kolonisasi infeksi tapi pada petugas yang sedang bekerja atau selesai bekerja atau akan bekerja kalau sudah sedang bekerja atau sedang istirahat disini tidak ada kaitannya ya cuma cuci tangan biasa sementara cuci tangan kita di laboratorium itu memberikan banyak manfaat bagi kita setelah bekerja memegang spesimen memegang alat-alat serta menggunakan reagensia dan lain-lainnya berisiko terhadap penularan terutama di lab mikrobiologi klinik nah kita pindah ke soal nomor 5 pembuangan limbah cair nah ini kita menambahkan sedikit kompetensi supaya teman-teman bertambah ya mengenai limbah K3 hal berikut ini yang terkait dengan penanganan dan pembuangan limbah cair di laboratorium adalah kecuali jadi dari 5 ini satu yang bukan yang A sistem penyaluran harus bertutup kemudian yang B kemiringan saluran 2-4 derajat agar tidak mengendap lalu yang C saluran lebih dari 90 derajat yang D bangunan penampung kedap air dan kuat lalu yang E jarak dari sumber air lebih dari 1 meter jadi disini yang bukan itu adalah yang E jarak dari sumber air lebih dari 1 meter jadi sama pemberlakuannya seperti hanya dengan septic tank di rumah idealnya itu harus berjarak kurang lebih di atas 10 meter 7,5 meter mungkin pada area yang miring nah lanjut lagi kita pindah ke soal nomor 6 sedimen urin jadi teman-teman perhatikan pada gambar yang ditunjuk oleh panah berwarna biru nah sedimen di sebelah ada yang natip ada yang staining staining di atas di bawah natip gambar yang ditunjuk warna biru adalah yang A sel epitel sekuamus yang B lecosid yang C erythrosid kemudian yang D trichomonas paginalis atau E sel RTC nah untuk opsi ini jawabannya yang benar adalah lecosid atau white blood cell jadi white blood cell ciri asnya pada saat diwarnai dia akan terlihat nyata bentuk selnya terutama dari intinya dan sitoplasma juga terlihat samar-samar di antara sel-sel epitel sekuamus jadi yang besar itu sel epitel sekuamus kemudian yang kecil-kecil yang ada intinya itu adalah sel lecosid banyak sekali jadi disini kasusnya adalah lecosid ria kasusnya mungkin ke arah piuria nah kita membahas sedikit mengenai lecosid lecosid ini terlihat bulat dengan granular di dalamnya lebih besar dari rbc namun lebih kecil dari rtc renal tubular cell epitel ginjal rtc pada umumnya adalah netropil biasanya bentuk tergantung kondisi sedimen mulai utuh sampai lisis dalam urin baik yang encer dan alkali kondisi yang sangat tinggi ditemukan pada ISK yaitu piuria mungkin bersama dengan nanah mungkin bilalisis sedikit ditemukan namun multistiknya positif pada lecosid esterase bisa saja lecosid esterase positif lecosid di dalam sedimen sedikit atau hampir tidak ada bisa juga matching sama-sama positif di multistik positif sedimen urin jadi seperti itu yang masalah di stiknya itu negatif di sedimen urin banyak ditemukan berarti kita memeriksa urin ini lama sehingga lecosid sudah kehilangan enzim enzim rusak sehingga tidak dideteksi oleh stik nah kita pindah ke soal nomor 7 sedimen urin nah perhatikan gambar seorang ATLM melakukan pemeriksaan sedimen urin pasien wanita jenis sedimen tersebut adalah titik-titik yang A eritrosid yang B kristal amoposfat kemudian C jamur yang D elecosid atau yang E trichomonas vaginalis jadi gambar di sebelah itu adalah jamur jadi jamur ini ada kemiripan nanti dengan eritrosid ya cuma kalau eritrosid itu bulat-bulatnya homogen kalau jamur bulatnya ada yang besar kecil tempat dia tumbuh nanti cabang di pinggirnya yang ukuran kecil kemudian dia berderet memanjang seperti rantai bedanya dengan eritrosid eritrosid bulat murni kalau ini mungkin ada agak lonjong-lonjong sedikit nah kita bercerita sedikit mengenai sel jamur sel jamur ini penanda infeksi umumnya ragi atau kandida ya biasanya kandida albikan bentuk khas sel bulat dengan tonjolan bulat kecil tanpa warnaan selidih bedakan dengan eritrosid ya rbc bedanya dengan rbc rbc itu homogen bulat-bulat sedangkan jamur bulat-bulat besar kecil dan mengelompok membedakannya dengan satu tetes koh atau hcl pada sedimen maka eritrosid akan hancur sementara jamur tetap ada dan tampak jelas nah kita pindah ke soal nomor 8 penusukan pena seorang atlm melakukan pemeriksaan hematologi di laboratorium pemeriksaan hematologi yang termasuk dalam paal hemostasis nah ini keliru di penusukan pena ya harusnya paal hemostasis nah berikut ini yang bukan termasuk dalam paal hemostasis ya disini atau kecuali yang A bleeding time yang B clothing time kemudian reticuloseid lalu yang selanjutnya adalah protombin time atau hitung trombosid jadi ini sudah keluar kuncinya ya sudah saya keluarkan kuncinya adalah disini yang bukan adalah reticuloseid jadi ini keliru ya yang warna merah si clothing time ini ya ini ada kekeliruan sedikit dalam pembuatannya naskahnya ini nah untuk palemostasis sebenarnya pada prinsipnya disini dia pemeriksaannya antara lain ya yang saya memberikan papan import terhadap teman-teman pertama untuk yang paling sederhana ya ada bleeding time clothing time ya btct trombin time tt kemudian retransi bekuan polom persen bekuan nanti ya hitung trombosid agregerasi trombosid titer fibrinogen APTT PT KPTT INR D-Demer tes pembendungan protein C mungkin nanti ya protein S nah ini masuk ya dalam paal hemostasis disini yang bukan adalah reticuloseid reticuloseid ini bagian dari untuk pemeriksaan panel anemia nah kita pindah ke nomor 9 kelainan RBC ini ada gambar yang tunjuk warna kuning kemudian ada eritrosid yang di atas itu ya evenly distribute oniformly size spikuls seorang ATLM melakukan pemeriksaan hapusan darah ditemukan sel dengan bergerigi ya pada panah kuning jenis kelainan sel tersebut adalah titik-titik yang A-ekunosid yang B-akantosid yang J-ter drop sel yang D-bul E-Y-sel atau ovalosid jadi disini selnya adalah sel ekinosid ekinosid ini adalah sel yang mengalami perubahan bergerigi dengan duri spikula sedikit ya seperti krenasi ya krenasi ini mengkerut ya krenatet nah untuk jelasnya disini variasi bentuk eritrosid yang pertama adalah kita bahas di sebelum bulunya sudah ada yang ini adalah ekinosid yang kali ini kita bahas ya jadi nama lainnya bursel RBC krenatet eritrosid bentuk sel eritrosid seperti berduri-duri ditemukan pada azotemia ya disini area perdarahan lambung eritrosid pada media hipertonik uremia penyakit hati jadi orang-orang dengan gangguan metabolisme sisa sampah metabolisme urea azotemia ini mungkin mengalami gangguan pada bentuk eritrosid lanjut lagi kita pindah ke soal nomor 10 disini ada kelainan sel darah yang ditunjuk panah warna merah perhatikan gambar di samping hasil pemeriksaan hapusan darah di sebelah adalah titik-titik yang A lekosid menggumpal yang B trombosid menggumpal yang C lekosid rusak intinya yang D infeksi plasmodium pipak atau yang E kotoran jet warna jadi disini bagi teman-teman yang sudah biasa dengan mengoreksi trombosid maka ini adalah trombosid yang menggumpal jadi gumpalan yang besar kelampingnya itu yang dipanah warna merah kelamping kecil itu yang di atas sementara kelamping yang paling kecil itu yang di bawah jadi ada tiga kelam kelam besar kelam sedang dan kelam kecil yang mana apabila terjadi kelam ini mungkin disebabkan karena pencampuran antikogulan yang tidak adekuat nah kita bahas mengenai kelam platelet ya disini platelet yang terkumpul membentuk massa disebut dengan platelet kelam platelet yang mengalami kelam akan terbaca abnormal pada alat hematologi analiser sementara pada hapusan darat dia terlihat menggumpal biasanya ditemukan pada kasus bayi yang mudah mengalami kelam jadi bayi baru lahir itu faktor pembekuan darahnya sangat cepat bereaksi jadi kalau teman-teman pengambilan darah pada bayi usahakan pengambilan harus cepat ya segera darah dimasukkan dengan antikogulan karena kalau lambat dia ada sedikit bekuan atau mengalami pembekuan kemudian lagi di sini kelamping juga dapat disebabkan oleh EDTA jadi di sini kelebihan mungkin EDTA menyebabkan ada terjadinya kelam dan pada kasus tertentu seseorang dengan peka dengan EDTA dia akan mengalami kelam atau trombositopenia diukur hematologian jadi harus diganti dengan antigogulan natrium citrat maka trombositnya saat diukur dengan hematologian laser maka akan normal tapi bila lagi menggunakan EDTA dia akan trombositopenia nah dengan berakhirnya mengenai trombosit clamp berakhir sudah materi yang kita bahas kali ini soal-soal sesuai kisih-kisih P3KCPNS bagian 45 semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar dan persiapan untuk mengikuti seleksi dan saya doakan teman-teman semuanya ya semoga lulus di seleksi tahun ini dengan nilai yang memuaskan oke itu saja teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya saya Ahmad lepamit bye bye